Halo Jabalmania, transfer pemain selalu menjadi kabar hangat bagi pecinta sepak bola. Ada yang cuma gosip semata, namun juga ada pemain ataupun pelatih yang tidak disangka-sangka berhasil direkrut oleh tim impian. Berikut cerita bola update hari ini. Sevilla Gusur Barcelona dari peringkat 2 Pekan ke-31 Liga Spanyol musim ini dibuka dengan pertandingan antara Sevilla melawan Granada. Sevilla membawa misi untuk kembali menduduki peringkat kedua setelah disalip oleh Barcelona dan Atletico Madrid. Alhasil, Sevilla tampil gemilang di laga ini dan berhasil menang dengan skor telah 4-2. Hasil tersebut membuat Sevilla untuk sementara menggusur Barcelona di peringkat kedua dengan perolehan 60 poin. Tempel Bayer Munchen Borussia Dortmund tumbangkan Stuttgart Pekan ke-29 Bundesliga musim ini dibuka dengan laga antara Stuttgart kontra Borussia Dortmund. Mesi kebangkitan berhasil diraih oleh Dortmund dalam pertandingan kali ini berkat kemenangan 2-0 atas Stuttgart. Hasil ini tetap membuat Dortmund berada di peringkat kedua dan terus memepet Bayer Munchen yang berada di peringkat pertama. Sementara itu, kekalahan dari Dortmund membuat Stuttgart masih terpaku di peringkat ke-15. Mohamed Salah buka suara soal masa depan di Liverpool. Liverpool hingga kini belum juga mengumumkan kesepakatan kontrak baru bersama Mohamed Salah. Padahal kontrak Mohamed Salah akan berakhir pada Juni 2022 dan sang pemain menyatakan ingin bertahan di Anfield. Menanggapi hal itu, Salah mengatakan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan kontraknya. Ia juga menyebut bahwa alotnya negosiasi bersama manajemen Liverpool bukan semata karena masalah gaji. Arsenal sedikit lagi boyong Eden Hazard dari Real Madrid. Seperti diberitakan sebelumnya, Real Madrid diklaim berencana meminjamkan Hazard ke klub lain pada jendela transfer musim panas mendatang. Hal ini bertujuan agar sang pemain bisa tampil reguler di klub tersebut. Kini dilansir oleh Food Mercato, Arsenal siap memulangkan Hazard ke Premier League dan membantu sang pemain menemukan performa terbaiknya. Kubu Arsenal pun kabarnya sudah menggelar pertemuan dengan perwakilan Hazard pada pekan ini. The Gunners diklaim ingin meminjamkan Hazard selama satu musim disertai opsi pembelian permanen. Lawan Everton Manchester United tanpa empat pemain. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick, membeberkan kondisi timnya jelang menghadapi Everton. Ia menyebut bahwa timnya tidak akan diperkuat empat pemain pada pertandingan yang akan dikelar malam nanti. Rangnick mengonfirmasi Lukasau bukan satu-satunya pemain MU yang mengalami cedera. Edinson Kauvani, Rafael Verane, dan Scott McTominay dikonfirmasi mengalami cedera dan belum bisa membela setan merah di laga ini. Barcelona dan MU harus siapkan dana besar untuk rekod trubenevice. Sempat dikabarkan menjadi incaran utama Barcelona. Kini Manchester United juga dirumorkan tertarik merekrut Rubenevice. Bahkan sang gelandang menjadi target utama Eric Ten Hag yang diklaim bakal segera menukangi klub. Rumor hengkangnya Rubenevice pun langsung ditanggapi serius oleh pelatih Wolverhampton. Menurutnya, sang pemain baru akan dilepas oleh pihak klub jika ada yang bersedia membayar 100 juta ponsterling. Direktur Sassuolo konfirmasi minat Juventus kepada Raspadori. Direktur Sassuolo, Giovanni Carnevali, mengkonfirmasi keinginan Juventus untuk mendatangkan Giacomo Raspadori dalam waktu dekat. Playmaker serba bisa itu masih terikat kontrak di Sassuolo hingga Juni 2024 mendatang. Saat ini pemain berusia 22 tahun itu memiliki bandrol sekitar 30 juta euro. Pada musim ini, Raspadori sendiri tampil cukup impresif dengan mencetak 9 gol dan 4 asis dari 29 penampilan di seri A. Alasan Kilian Mbappe tak kunjung terima pinangan Real Madrid. Kontrak Kilian Mbappe bersama PSG akan habis di musim panas nanti. Alhasil banyak klub yang dirumorkan tertarik untuk meminangnya. Sejauh ini, sang striker diakini akan pindah ke Real Madrid pada musim depan. Kini menurut pakar transfer Spanyol, Guilemba Lagu Mbappe sebenarnya sangat tertarik pindah ke Real Madrid. Namun ia sengaja menggelur proses transfer tersebut. Hal ini usah PSG mengajukan tawaran fantastis untuknya. Bayern dinyatakan tak bersalah dalam kasus 12 pemain. Bayern München dinyatakan tidak bersalah saat menurunkan 12 pemain dalam laga melawan Freiburg akhir pekan lalu. Dengan demikian, kemenangan 4-1 yang diraih Bayern München di pertandingan tersebut akan tetap sah. Oficial pertandingan diyakini lalai karena tak mengecek kembali terkait nomor punggung pemain. Selain itu, seharusnya salah satu antara Sule atau Sabitzer tidak boleh masuk ke lapangan jika Kingsley Koeman belum keluar. Ibrahimovic tetap bertahan di Milan meski sudah pensiun. Musim ini nampaknya menjadi musim tersulit bagi zelatan Ibrahimovic. Pasalnya ia lebih sering menepi karena berbagai masalah cedera. Hal itu memunculkan spekulasi bahwa sang striker bakal pensiun di akhir musim nanti. Kini dilansir oleh La Gazeta Delosport jika Ibra akhirnya membeli gantung sepatu. Ia mungkin masih akan melanjutkan karirnya bersama Rossoneri. Ia bisa mengambil bagian di posisi staf pelatih Stefano Pioli. Diminati Bayern, RB Leipzig ingin perpanjang kontrak Christophe Rengkungku. Keinginan Bayern München mendatangkan Christophe Rengkungku tak lepas dari rencana pelatih Julian Nagelsmann. Meski begitu, RB Leipzig dipastikan tak akan menyerah begitu saja dan ingin memperbarui kontrak sang pemain. Dilansir dari Bild bahwa RB Leipzig ingin memperpanjang kontrak Rengkungku dengan memasukkan klausul pelepasan sebesar 60 juta euro. Hal itu dilakukan demi menjauhkan sang pemain dari kejaran Bayern München. Arsenal dan AC Milan bersaing untuk rekrut Marco Asensio. Hingga ini, Marco Asensio memang belum menemukan kesepakatan kontrak baru dengan Real Madrid. Padahal masa baktinya hanya tersisa sampai tahun 2023. Kondisi itu pun kabarnya tengah coba dimanfaatkan oleh Arsenal dan AC Milan. Bahkan adanya ketertarikan dari dua tim tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh agen Marco Asensio. Asensio sendiri bukanlah satu-satunya pemain yang sepertinya bakal angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Sebelumnya, nama-nama seperti Eden Hazard dan Gerrit Bell juga diprediksi bakal segera hengkang ke tim lain. Manchester United Buka Pintu Keluar Untuk 6 Pemain Manchester United terus berusaha membangun skuad yang lebih baik dalam beberapa musim belakangan ini. Kini dilansir oleh Mirror bahwa Manchester United siap melepas 6 pemainnya sekaligus pada musim panas mendatang. Mereka adalah Paul Pogba, Jesse Lingert, Edinson Cavani, Juan Mata, Tahit Chong, dan Lee Grant. Menurut laporan itu, ke-6 pemain tersebut diizinkan pergi dari MU karena kontrak mereka akan keada luar sah pada musim panas nanti. Ruben Dias absen di laga Manchester City versus Liverpool Ruben Dias sudah absen sejak bulan lalu karena cedera hamstring yang dideritanya. Sejauh ini, Dias telah melewatkan 7 pertandingan beruntun bersama City. Kendal tim memiliki back lain, namun kehadiran Dias sangat dinantikan. Apalagi City akan menghadapi Liverpool di Etihad Stadium pada akhir pekan ini. Kini jelang pertandingan tersebut, Manchester City tampaknya belum bisa memainkan Ruben Dias. Pasalnya sang back belum pulih dari cederanya. Ancelotti ingin Gareth Bale pergi dengan cara baik-baik. Gareth Bale memperoleh berbagai kritikan dari media Spanyol akhir-akhir ini. Dia bahkan dicap sebagai parasit di squad Real Madrid. Hal itu karena Bale merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi, namun minim kontribusi. Di sisi lain, Bale adalah bagian sejarah Real Madrid yang memenangkan 4 trofi Liga Champion dalam 5 musim. Kini menjelang kepergiannya dari klub, Ancelotti meminta anak asuhannya untuk pergi dengan meninggalkan kesan baik. Presiden Barcelona berharap Dembele bertahan di Camp Nou. Saat ini, kubu Barcelona terus berusaha memberikan kontrak baru kepada Dembele yang akan segera habis di akhir musim nanti. Namun, kesepakatan antara kedua belah pihak hingga saat ini belum juga menemukan titik terang. Dengan penampilan Dembele yang mulai memperlihatkan kemajuan, Presiden Barcelona sangat berharap Dembele akan bertahan di Camp Nou. Namun, ia mengaku hanya bisa pasrah sembari terus menawarkan kontrak baru bagi sang pemain. Mantap Gabung Milan, Origi Tolak Tawaran Lebih Besar Dari Newcastle Menurut laporan dari Daily Mile, Newcastle United telah meluncurkan upaya untuk merekrut Divock Origi. Namun, bomber Liverpool itu sudah memutuskan bergabung dengan Milan setelah kontraknya di Anfield berakhir di akhir musim. Kini Origi sedang menunggu kesepakatan akhir bersama Rossoneri, mengingat kontrak antara manajemen dan agennya terus berlanjut. Harapannya kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan final sebelum musim ini berakhir. Jelang Bentrok, pelatih Kakliari berani ancam Juventus Seperti diketahui, Kakliari akan menjamu Juventus di Sardegna Arena dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-32. Menurut pelatih Kakliari, Walter Mazzari, anak asuhnya akan berjuang keras saat bertanding melawan Bianconeri. Bahkan, dia ingin membuat squad Juventus merasa kesulitan dan frustasi. Meski berat, Mazzari tetap yakin pada pasukannya. Terlebih menurutnya, Kakliari tampil lebih solid saat memasuki paruh kedua musim ini. Arteta mengaku kesal terus ditanya soal Aubameyang. Kekalahan atas Crystal Palace baru-baru ini membuat produktivitas gol para penyerang Arsenal kembali dibahas. Bahkan sejumlah wartawan menanyakan keputusan Arsenal melepas Aubameyang yang justru tampil apik bersama Barcelona. Pertanyaan itu pun membuat Mikkel Arteta merasa sangat kesal. Terlebih, topik tersebut dibahas oleh media ketika Arsenal tengah menjalani fase negatif. Arsenal sendiri akan kembali bermain dengan menghadapi Brickton malam nanti. Tuchel ingatkan Chelsea posisi 3 belum aman. Chelsea dihajar Brentford 1-4 di Stamford Bridge pada ajang Liga Inggris pekan lalu. Kemudian pada tengah pekan, gantian mereka dilibas Real Madrid 1-3 di tempat yang sama pada laga leg pertama perempat final Liga Champion. Thomas Tuchel pun berharap para pemain mampu bereaksi positif di partai tandang kontra Southampton malam nanti. Jika tak segera kembali ke jalur kemenangan, bukan tak mungkin Chelsea akan kehilangan posisi di tiga besar kelas main. Nah itulah tadi rangkuman berita hari ini dari cerita bola update. Salam Cebolmania!